Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkulihan aplikasi otomasi perkanteran, maksud saya. Kali ini kita masuk ke pembahasan atau topik yang terakhir, yakni objektif 5, tentang insert and format object. Jadi tentang bagaimana kita memasukkan gambar, kemudian mengolah ataupun memformat object atau gambar tersebut. Baik, teman-teman, langsung saja di sini. Pada halaman e-learning, Anda bisa mendownload dokumen-dokumen yang diperlukan untuk perkulihan ini. Di sini, untuk soal-soal awal, kita menggunakan dokumen Word 51. Word 51, silakan nanti dibuka dokumennya. Nah, jadi di sini, di perkulihan ini, topik kita berkaitan dengan picture, gambar, dan semacamnya. Gambar, grafik, dan semacamnya. Baik, langsung saja. Di sini, kita langsung masuk ke soal nomor 1. Kita bahas satu per satu. Ini hanya ada 8 soal, insya Allah tidak akan lama. Baik, bisa dilihat ya. Soal pertama, dia menyampaikan di sini, insert a text box. Dia memberitahkan kita untuk memasukkan atau menyisipkan sebuah text box. Nah, text box ini, menunya ada di insert. Di sini ya, sesuai dengan perintahnya insert. Anda di tap insert, kemudian kalau Anda lihat di sisi sebelah kanan. Ini ada text box. Bisa dibuka itu ya. Oke. Di sana bisa Anda lihat ada berbagai macam text box. Kemudian, sebelum kita pilih, kita baca lagi instruksi yang berikutnya. Nah, di sini dia mengatakan, Below the last paragraph in the last page. Maksudnya apa? Maksudnya, dia meminta kita untuk memasukkan text box ini, Below. Di bagian bawah. Di bawah dari last paragraph. Dari paragraph terakhir, di halaman terakhir. Jadi, soal 1, dia meminta kita meletakkan text box-nya di bawah dari paragraf terakhir yang ada di halaman terakhir dokumen. Berarti kita langsung saja ke halaman terakhir dokumen. Nah, cari paragraf terakhirnya. Nah, ini. Ini paragraf terakhir dari dokumen tersebut. Ada di halaman ke-5. Nah, maka kita letakkan kursor di bawahnya. Atau kalau nggak bisa, di-enter sekali nggak apa-apa. Di-enter sekali. Oke. Kenapa di bawahnya? Karena sesuai permintaan soalnya. Below the last paragraph. Nah, kemudian baru kita masuk kembali ke insert, lalu ke text box. Nah, di soal dia mengatakan text box yang diminta adalah bandit quote. Ini ya. Bandit quote. Artinya di sini, kita cari jenis text box yang namanya bandit quote. Ditemu? Ya, ini ya. Bandit quote. Kita klik. Oke. Oke, posisinya kita perbaiki. Kita pastikan dia ada di bawah dari paragraf yang terakhir. Seperti ini. Oke, next. Nah, di sini, di soal dia mengatakan, Cut the last paragraph of the document and paste inside the text box. Dia minta kita meng-cut, memotong last paragraph. Jadi, paragraf terakhir diminta dipotong. Lalu dipastikan, dimasukkan, ditempelkan di dalam text box yang baru saja kita masukkan ini. Nah, udah. Langsung aja. Ini, kita cut. Cut itu ada di home. Ya, ini cut. Atau boleh juga Anda klik kanan. Cut. Sama, ya. Atau kalau shortcutnya itu adalah ctrl X, ya. Ini cut. Oke, kita cut. Kemudian, Nah, ini. Ya, kita langsung klik kanan. Ya, paste ini, ya. Paste. Selesai. Ya, selesai. Kemudian, Nah, pastenya selesai, maksud saya, ya. Bukan soalnya selesai, ya. Nah, di sini, ya. Ya, ini ukurannya jangan kita ubah-ubah. Kenapa? Karena di soal, tidak ada perintah untuk mengubah ukuran text box. Jadi, jangan Anda ubah seperti ini misalnya. Nah, jangan. Karena di soal, tidak ada perintah tersebut. Baik. Kemudian, terakhir, dia meminta kita position-nya in line with text. Dia mengatakan position, posisi dari text box ini letakkan in line with text. Artinya, beriringan dengan text yang ada di atasnya itu. Beriringan. Oke, kita klik lagi text box-nya, ya. Kita klik text box-nya, kemudian masuk ke shape format ini. Ya, shape format. Ada menu position ini, ya. Position Anda klik. Nah, cari yang in line with text. Yang ini, cuma satu pilihannya. Sudah, klik saja. Maka dia akan naik ke atas, menyesuaikan posisi dengan text yang ada di atas. Selesai, soal nomor 1. Nah, itu tentang text box. Saya rasa ini pasti sangat mudah bagi kalian, ya. Oke. Next, langsung ke soal nomor 2, teman-teman. Oke, ya. Semangat, ya. Meskipun puasa, ya. Soal nomor 2 masih sama. Ini tentang insert shape. Ya, shape. Kalau tadi kan text box, ya. Ini kan shape, ya. Yang tadi kan text box, ya. Sekarang ini shapes. Nah, ini kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama perintahnya. Di sini dia minta basic shapes-nya, yaitu sun. Sun itu yang gambar matahari ini, ya. Sun. Nah, ini sun. Nah, tapi saya nggak perlu membahas ini, karena ini kurang lebih sama dengan soal nomor 1 tadi. Ya. Nah, paling yang membedakan ini, ya. Ada wrap text, ya. Ada menu wrap text ini. Nah, ini. Wrap text ini menunya di mana? Wrap text itu menunya. Oke, atau kita coba saja, lah, ya. Oke. Langsung aja, di sini. Dia bilang, insert a shape. Shape itu menunya ada di insert, ya. Ini, shapes. Ini, ya. Kemudian dia bilang, letakkan to the right side of the first paragraph. Ke sebelah sisi kanan, ya. Sisi kanan dari paragraf pertama. Right side itu sisi kanan of the first paragraph. Dari paragraf yang pertama. Ya, maka di sini nanti kita masuk ke atas, ya. Ini paragraf pertamanya. Artinya nanti, shape yang kita masukkan, letakkan di sebelah kanannya ini. Oke. Kita buka dulu, shape-nya sun. Sun itu, ya. Ini, matahari, ya. Sun. Keluar tulisannya, ya. Keluar tulisannya. Sun. Cuma kita klik sini saja, sebelah kanan. Nah, ini, ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti posisinya, nih. Wrap text diganti through. Through, ya. Jadi, kalau, jadi, jangan letakkan di sini, ya. Kalau di sini, nanti posisinya, ya, di luar margin, ya. Di sini, ya. Kemudian dia minta wrap text-nya through. Ini wrap text, ya. Jadi, Anda klik image-nya, objeknya diklik. Kemudian, ya. Masuk ke shape format. Ini ada wrap text. Nah, pilih yang through, dia bilang. Oke. Pilih yang gini. Kemudian, ada perintah shape effects. Ini, shape effects. Pilih yang shadow. Offset-nya center. Shape effects. Jadi, klik lagi objeknya. Di atas, ya. Nanti Anda bisa lihat, nih. Ada pilihan shape effects. Ini, ya. Shape effects. Pilih yang shadow, dia bilang. Offset-nya center. Cari yang offset center. Gimana caranya? Letakkan cursor aja. Tunggu. Nah. Oke, ini mungkin. Oke. Itu, ya. Pilih yang shadow. Ini shadow. Ya. Masuk ke sini, ada pilihan lagi. Pilih yang offset center. Nah, ini. Ya, selesai soal nomor 2. Mudah sekali, bukan? Oke. Next, nomor 3. Kita coba video ini bisa nggak setengah jam. Tuntas, gitu, ya. Soal nomor 3. Nah, ini. Berkaitan dengan smart art, ya. Berkaitan dengan smart art. Itu, kalau Anda lihat di Word, smart art itu ada di insert juga. Ya, ada di insert. Yang ini, nih. Nah, ini. Ini smart art namanya. Ya. Kita baca soalnya. Insert and modify a smart art. Sisipkanlah dan modifikasilah sebuah smart art. Oke, ya. Udah ketemu menu-nya, ya. Di sini, tadi. Di insert smart art. Next. Kemudian, dia bilang, nah, insertnya tadi, below the first paragraph. Dia minta diletakkan di bawah paragraph yang pertama. Oke. Ini paragraf pertamanya. Ya, kan. Yang ini, kan. Lalu, ya. Karena dia minta di bawahnya, kita kasih enter satu kali. Oke. Nah, di sana kita sisipkan smart art-nya. Apa yang dia minta? Baca di sini. Smart art grafiknya, dia minta continuous block process. Ya. Continuous block process. Kita cari. Smart art. Kita buka, ya. Dia minta yang continuous block process. Nah, ada kata kunci proses di sini, ya. Ada kata kunci proses, teman-teman. Maka di sini, Anda pilih saja yang sub menu process ini. Process, ya. Nah, cari yang namanya continuous block process. Caranya? Ya, tinggal letakkan kursor. Tunggu sebentar. Keluar nanti, ya. Anda cari, gitu ya. Setelah saya yang ini, nih. Nah, ini, ya. Continuous block process, itu yang ini. Ya, ada namanya. Kita klik di situ. Oke. Nah, dia otomatis masuk ke sini. Nah, di sini dia bilang, Use block process as content. Shape-nya 5. Maksudnya begini. Maksudnya, ini kan, di smart art ini kan ada block process, nih. Ini block process-nya ini, nih. Yang tiga, ini. Ini block process-nya. Nah, dia minta shapes-nya ada 5. Sedangkan ini baru ada 3. Cara nambahnya gimana? Cara nambahnya gampang, ya. Pertama, Anda bisa lihat sebelah kiri ini. Ya. Sisi kirinya ini. Nah, ini kan. Ya. Tempat kita mengetikkan text-nya itu. Jadi, text-nya itu bisa diketik langsung di objeknya, di sini. Ya. Ketik di sini. Atau bisa ketik di sini. Nah, untuk menambahkan objek lagi sampai 5, gampang. Anda ke kiri ini, ya. Atau kalau ini ketutup, kalau ketutup, ya. Anda klik saja tombol panah kecil ini. Nah, dia keluar nanti. Nah, ini kan cuma ada 3. Supaya ada 5, gimana? Taruh situ kursornya, enter aja. Enter. Muncul 4. Sekali lagi, muncul 5. Oke, gitu ya. Semudah itu, teman-teman. Atau, kalau Anda nggak suka cara ini, Anda bisa, nah, ini ya. Gunakan ini, add shape. Di atas sini, ya. Jadi, Anda klik new smart art-nya. Ada tombol add shape di pojok kiri atas situ, ya. Nah. Anda bisa add shape after atau before. Kalau after, berarti di ujung, ya. Nambahnya ke kanan. Nah, gitu. Nambah lagi. Nah, gitu. Sama caranya. Pakai cara yang pertama atau yang kedua ini, boleh. Kalau saya pribadi, lebih suka yang pertama saja. Lebih praktis. Tek, tek. Nah, langsung nambah. Oke, ya, teman-teman. Itu ya. Kemudian, nah, sekarang lihat di sini. Shape-nya udah 5. Sekarang dia minta pengaturan height dan width-nya. Dia minta ngatur tinggi dan lebar dari objek ini. Gimana caranya? Oke, sekarang lihat. Kita klik lagi. Shape-nya atau smart art-nya kita klik lagi. Masuk ke format. Format. Nah, ini height dan width. Height dan width. Ada ya. Jadi, sekali lagi. Kalau dia minta atur ukuran panjang dan lebarnya, itu Anda klik dulu smart art-nya. Masuk ke format. Nah, pilih ini. Height dan width. Kita atur di sini. Height-nya dia minta 7,5. Kita ganti. 7,5. Nanti tolong perhatikan di komputer masing-masing, kadangkala, ya, tanda koma, itu kadang dia mintanya pakai titik. 7,5. Kadangkala dia minta koma. Ini berbeda karena tergantung settingan pada Microsoft Word kalian. Ya, di tempat saya settingannya pakai koma. Oke, yang bawahnya 16,5. Saya ganti 16,5. Ya. Height-nya 7,5. Width-nya 16,5. Selesai. Kita enter. Oke. Maka ukurannya akan berubah sesuai dengan yang inputkan di sana. Selesai. Begitu saja. Ya. Nomor 3, cuma itu saja. Next, nomor 4. Nah, nomor 4 ini kelanjutan nomor 3 sebetulnya. Dia bilang, modify a smart art. Dia minta kita memodifikasi smart art-nya. Yang mana? Nah, ini dia bilang, smart art created in the previous task. yang dimodifikasi itu adalah smart art yang kita buat pada soal sebelumnya. Ya, pada soal sebelumnya. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia minta dimodifikasi. Langsung saja. Dia bilang, fill each block process. Nah, fill itu isi. Isi tiap block process dengan P1, P2, P3, P4, P5. Nah, maksudnya ini, Anda ketik P1 gitu ya. Ini P2, ini P3, ini P4, ini P5. Gitu saja maksudnya. Anda bisa ketik dari sini atau bisa ketik dari yang sidebar sebelah ini. Bisa. Kemudian, nah, dia bilang, move, pindahkan, move P2, ya, move P2 to the right side. Jadi, P2 disuruh dipindahkan right side ke sisi kanan dari P4, ya. Move the P2 block to the right side of P4 block, ya. Pindahkan P2, ya, atau blok P2 gitu ya. Pindahkan blok P2 ke sebelah kanan, ke sebelah kanan dari blok P4. Disuruh dipindahkan. Jadi, ini, ya, P2-nya disuruh dipindah kemana? Ke sebelah kanan P4. bagaimana pindahannya Pak? Apakah digeser begini? Oh, berantakan. Ya, ternyata bukan seperti cesarnya. Cara gesernya begini, ya, Anda klik P2-nya, ya, klik P2-nya, kemudian, ya, ini, ada pilihan, oh, sorry, ini, ini, move up dan move down. Move up dan move down. kalau Anda ketik, Anda klik move up, dia akan geser ke kiri. Artinya levelnya berkurang, ya. Kalau Anda klik move down, dia akan geser ke kanan. Anda klik saja itu, move down, klik lagi, dia pindah, lagi dia pindah. Nah, sekarang selesai. Sekarang P2 sudah berada di sisi kanan P4. Ya, sekarang P2 sudah ada di sisi kanan dari P4. Bisa? Ya, jadi, ini ya, jadi Anda, saya ulangi ya, coba saya ulangi lagi. Kita undo. Nah, tadi posisinya begini. Anda klik P2-nya, ya, kemudian di sini masuk ke smart art design, di atas ini ya, ada smart art design, sebelah kiri itu ada tombol move up dan move down. Move up itu akan menggerakkan block itu ke kiri, sedangkan move down itu akan menggerakkan block ke kanan. Nah, gitu ya. Sehingga P2, supaya bisa pindah ke sisi kanan P4, Anda tinggal klik lagi move down-nya. Nah, dua kali klik, selesai. Sangat mudah, teman-temanku. Oke, next, soal nomor 5. Masih sama, modify smart art di sini. Di sini, yang dimodifikasi itu adalah posisi smart art-nya ya. Lihat di sini ya. Oke, teman-teman perhatikan. Dia bilang, modify a smart art. Oke, yang mana yang dimodifikasi? Yang ini, smart art created in the previous task. Jadi, yang diminta dimodifikasi adalah smart art yang sudah dibuat di soal sebelumnya. Yang ini tadi ya, yang panah-panah ini. Nah, dia minta apa? Text wrapping. Dia minta text wrapping-nya through. Text wrapping itu apa sih, Pak? Text wrapping itu adalah posisi objek terhadap text. ya bagi, jadi kita di sini kan ada apa? Jadi, ada text, ada objek, ada gambar gitu ya. Nah, sekarang diminta kita mengatur posisi objek atau gambar tersebut terhadap text yang lain. Bagaimana posisinya gitu kan? Karena posisi itu bisa, bisa gambar di atas, text-nya di bawah, atau sebaliknya, text-nya di bawah, text-nya di atas gitu ya, gambar di bawah, atau dia inline, beriringan begitu ya. Atau bisa jadi modelnya through gitu ya. Oke, nah di sini dia minta text-nya through gitu ya. Ya, artinya posisi text itu akan ngikutin bentuknya si objek. Oke, kita lihat dulu. Di sini, kita klik dulu objeknya. Kemudian, pertama soal dia minta text wrapping. Oke, klik objeknya ya. Anda masuk ke format, di atas ini format, antara dua lah, kalau nggak di sini, ya di sini gitu ya. Nah, nanti di sini ada menu wrap text. Wrap text, Anda buka, pilih yang through, yang gini. Oke, lihat posisinya sekarang ya. Text-nya itu, posisinya ngikutin bentuknya si objek ini. Tapi belum selesai ya, ini belum selesai. Masih ada perintah berikutnya, dia bilang, horizontal alignment right, right-nya tebal ya, right, relative to margin. Ini maksudnya, kalau Anda menemukan perintah kayak gini, horizontal alignment right, relative to margin, atau vertical absolute position, one centi below margin, ya. Kalau Anda nemu soal kayak gini, ya, itu maksudnya disuruh ngatur posisi. Maksudnya itu disuruh ngatur posisi. Jadi, ini, ya, Anda klik, masuk ke format lagi, ada menu position disini, position. Nah, pilih yang mana, Pak? Kita nggak pilih yang ada disini, tapi kita akan pilih yang paling bawah, more layout options. Nah, lihat disini, teman-teman. Mudah-mudahan terbaca ya. Mudah-mudahan, kalau nggak ya, dia zoom aja. Oke, lihat. Ini kan ada dua pilihan ya, ada yang horizontal, yang atas, ada yang vertikal. Nah, lihat soal lagi. Di soal dia bilang, horizontal alignment, right, kanan, relative, to, margin. Nah, artinya apa disini? Yang horizontal, kita pilih alignment. Nah, Ya, karena dia bilang horizontal alignment. Kemudian dia mintanya right, kanan, maka yang left, itu diganti, jadi right. Nah, gitu. Relative to, ya, relative to, ya, ini diganti, dari column menjadi margin. Jadi, tinggal ngikutin perintah ini aja. Horizontal, alignment, right. Relative to, margin. Ya, tinggal ngikutin itu aja. Kemudian, yang vertikal juga sama, tinggal ngikut aja ya. Vertikal absolute position, vertical, absolute position yang ini, 1 cm. 1 cm, oke, below margin, ya, below margin, ini ganti. Udah, gitu aja. Klik OK, kita lihat perubahannya. Ya, seperti itu kurang lebih. Kok perantakan, Pak? Ya, biar aja. Oke, intinya Anda diminta mengatur posisi ini saja, gitu. Ya. Oke, selesai soal nomor 5. Ya, kayak gini aja. Gira aja berantakan, nggak apa-apa. Padahal ini bikin soal salah sebenarnya. Nggak apa-apa, yang penting tahu caranya. Sekarang soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, ini dia minta, ya, untuk soal nomor 6, dia minta Anda menggunakan dokumen Word 53A. Dibuka dulu ya, Word 53A-nya. Dibuka dulu, Word 53A, tarik ke sini. Oke. Kita posisikan dulu, sebentar. Nah, ini. Word 53A itu yang gini, ya. Enable editing. langsung garap. Perintah soal nomor 6. Insert picture. Insert a picture. Masukkan sebuah gambar. Ya. Ini pasti udah tahu caranya, ya. Insert picture itu ada di sini, ya. Tab insert. Pictures. Ini ya. Oke. Sekarang lihat dulu, dia, dia mintanya apa. dia minta insertnya di between the first and the second paragraph. Jadi, diletakkan di antara. Between itu di antara. Di antara paragraf pertama dan paragraf kedua. Yaudah, ini aja. Ini paragraf pertama, ya kan. Yang bawah ini paragraf kedua. Berarti, dia minta di sini. Tengah-tengah. Di antara. Kemudian, apa? Insert. Apa gambar yang mau di insertkan? Nah, dia bilang di sini. Picture filenya. Filenya ini, nih. word53b.jpg. Jadi, kalau Anda lihat di dokumen yang saya share di e-learning itu, ada file namanya word53b.jpg. Ini gambar. Anda masukkan dari situ. Nanti, ya. Oke. Langsung kita masukkan. Insert. Pictures. Nah, pilih yang this device. Jadi, kita masukkan gambar dari laptop kita atau dari komputer kita. Kemudian, saya masuk ke objektif 5. Nah, ini. Objektif 5. Nah, ini. Ini, ya. Filenya word53b, nih. Word53b, nih. .jpg. Ini jpg, ya. Ini file jpg, ya. Jadi, ya. jpg file. Udah. Langsung insert aja. Ya, dia masuk ke sana. Ya, stop. Jangan diapapakan dulu gambarnya. Jangan di resize. Ya, masih ada perintah berikutnya. Nah, di sini dia bilang height-nya 12. Kita diminta mengatur ketinggiannya. 12 cm. Height in 12 cm. Udah. Klik gambarnya. Ya, klik gambarnya. Picture format. Di atas. Nah, ini ada pojok kanan. Ada height-nya. 12 cm dia minta. Yang diatur hanya height-nya saja. Ketinggiannya saja. With-nya tidak. Artinya apa? Artinya, kalau kita mengubah width atau mengubah height-nya saja, maka nanti yang lainnya akan mengikut. Jadi, kalau saya ubah ketinggiannya, maka lembarnya akan mengikut. Nyesuaikan nanti. Ya, saya enter. Berubah, tuh. Ya. Ini berubah, tadi. Tadinya 11, kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Ya, selesai. Soal nomor 6. Gitu aja. Next, soal nomor 7. Nah, ini sama dengan yang tadi nih. Ini diminta modifikasi text wrapping dan position dari gambar ini. Nah, diminta ini ya. Jadi, gambar ini tadi diminta dimodifikasi text wrapping dan posisinya. Ya. Yang ini. Apply to the picture of little princess with blue gown. Terapkan pada gambar putri kecil dengan gaun biru. Maksudnya yang ini maksudnya ya. Gambar yang ini tadi maksudnya. Sudah. Dia minta wrap text-nya through. Masuk ke picture format lagi. Wrap text nih. Wrap text yang ini ya. Minta yang through. Oke. Sudah berubah posisinya sekarang. Lihat ya. Kemudian. Nah, biar kecil lagi saya zoom out dulu. Nah, ya. Lihat ya. Kemudian setelah itu. Nah, kembali nemu soal kayak gini kan. Ini ada di mana tadi? Ya. Ada di menu position. Ini ya. Ini position. Ya, klik ini ya. Position. Pilih yang more layout options. Oke. Nah, langsung aja tuh. Horizontal alignment left. Yaudah, ini horizontal alignment left. Biarkan left. Relative to margin. Margin. Oke. Yang vertical bagaimana? Yang vertical. Itu ya. Vertical alignment. Centered. Ini vertical alignment dia minta. Alignment. Centered. Ganti centered ya ini ya. Relative to margin. Jadi, settingannya ini ada tinggal ngikut yang ditulis oleh soal itu. Tinggal ngikut aja. Vertical alignment centered relative to margin. Ya kan? Sama kan? Vertical alignment centered relative to margin. Gitu aja. Nah. Klik OK. Ya, selesai. Soal nomor 7 selesai. Begitu saja, teman-teman. Ya. The last one. Nah, the last one. Nah, jadi selain bisa menginsertkan gambar, ternyata kita juga bisa menginsertkan file lain ke dalam dokumen ini. Jadi, kita bisa memasukkan teks dari dokumen lain ke dalam dokumen yang sedang kita buka ini. Ya. Kita langsung execute. Soal nomor 8. Insert text from a file. Masukkan teks dari sebuah file. Ya. Caranya gimana, Pak? Lihat ya. Anda ke-insert lagi. Insert ya. Kemudian, yang kita insertkan itu... Oh, sorry. Ini. Ini ya. Yang dia minta insertkan itu adalah nanti teks from file. Oke, sebentar. Ini kita hilangkan dulu dokumenya. Nah. Insert teks from a file. Nah, ini perintahnya ya. Masukkan teks dari sebuah file. Maka Anda nanti milih menu atau tab insert ya. Masuk ke tab insert. Nanti di pojok kanan ini ada pilihan nih. Ada yang terpilih objek. Ya. Kalau Anda buka ini, panahnya dibuka. Nanti juga ada pilihan teks from file. Jadi, Anda cari di menu insert tadi ya. Di tab insert. Anda cari di sebelah kanan. Cari yang ada tulisan objek. Atau yang gambar icon seperti ini. Nah. Tapi jangan klik objeknya. Klik panah kecil di sampingnya itu. Nah, ini. Nanti kita pilih yang ini nanti. Ya. Tapi sekarang lihat dulu. Soal. Dia minta kita place text directly under the last paragraph. Tempatkan teks itu nanti tepat di bawah. Ya. Paragraf terakhir. Last paragraph. Ya udah. Letakkan dulu ke sini. Ya. Kursornya letakkan di bawah. Enter sekali. Ya. Kenapa di bawah sini? Karena dia minta di situ. Under the last paragraph. Di bawah paragraf terakhir. Berarti di sini. Udah. Jika kursornya udah di situ. Anda insert. Pilih yang tadi nih. Buka panahnya. Text from file. Next. Kemudian. Nah. Kita cari filenya tadi. Sama ya. Filenya itu. Ya. Filenya itu juga sudah ada di e-learning. Ya. Yang udah saya share. Ini ya. Dia minta nih. File source-nya itu word 52. Ini. 52. Dock. X. Jadi. File yang diminta diinsertkan adalah file word 52. Ini. 52 yang ini ya. Tinggal insert. Ya. Selesai. Begitu saja teman-teman. Ya. Jadi. Text yang baru saja kita masukkan ini adalah text yang sumbernya dari word 52. Jadi. Anda bisa menggabungkan dengan cara seperti ini. Ya. Jadi bisa memasukkan text dari dokumen lain ke dokumen yang sekarang sedang kita buka. Baik teman-teman. Nah. Itu saja soal nomor. Apa namanya. Materi kita di objektif 5 tentang insert dan format objects. Yang saya yakin pasti semuanya bisa melakukannya dan ya ini sangat gampang sekali. Ya. Selamat mencoba dan jangan lupa seperti biasa ada latihan soal dari saya di e-learning. Silahkan mengerjakan. Baik. Sekian video ini. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.